Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Keluarga sahabat dan seluruh umatnya Hingga akhir jaman Pada kesempatan kali ini Kita akan menyaksikan Kisah penuh hikmah Tentang kecerdikan Abu Nawas Yang selalu menemukan Solusi cerdas Dalam setiap tantangan yang Ia hadapi Judul kali ini adalah Ketika Abu Nawas diminta Menghadirkan surga di istana Oleh sang raja Mari kita Dengarkan bersama Kisah Abu Nawas Selalu mengandung pelajaran Berharga bagi kita Dalam cerita kali ini Raja memberikan perintah mustahil Kepada Abu Nawas Menghadirkan surga di istana Tentu saja hal ini Tidak mungkin dilakukan oleh manusia Namun dengan kecerdasannya Abu Nawas mampu mengubah situasi Yang sulit menjadi kesempatan Untuk menunjukkan kebijaksanaan Bagaimana cara Abu Nawas menjawab tantangan ini Simak ceritanya Sampai akhir Pada suatu hari Raja sangat penasaran Dengan kecerdikan Abu Nawas Yang terkenal bisa mengatasi Segala permasalahan Dengan cara yang tak terduga Untuk menguji kemampuan Abu Nawas Raja memanggilnya ke istana Dan memberikan perintah yang mustahil Abu Nawas kata raja Dengan nada serius Aku ingin engkau menghadirkan surga Di istanaku Jika tidak Maka engkau akan aku hukum Permintaan itu Mengujudkan semua orang Yang mendengarnya Bagaimana mungkin manusia biasa Seperti Abu Nawas Bisa menghadirkan surga Sesuatu yang hanya Allah Yang bisa menciptakannya Namun Abu Nawas Tetap tenang dan tersenyum Seolah-olah perintah itu Bukanlah hal yang sulit baginya Baiklah tuanku Kata Abu Nawas Dengan penuh keyakinan Saya akan memenuhi Permintaan anda Namun Ada satu syarat Yang harus dipenuhi oleh Baginda dan seluruh penghuni istana Raja yang penasaran Segera bertanya Apa pasyaratnya Abu Nawas Abu Nawas menjawab Agar surga bisa dihadirkan di istana Baginda dan seluruh penghuni istana Harus menjalani hidup Seperti para penghuni surga Mereka harus meninggalkan Segala bentuk kezaliman Kezaliman Kemewahan Duniawi Serta harus memperbanyak Ibadah Sedekah Dan kebaikan Setiap hari Istana ini Harus dipenuhi dengan Zikir Doa Dan amal kebaikan Raja terdiam Mendengar syarat Abu Nawas Ia tak menyangka Bahwa Menghadirkan surga di istana Berarti harus Menjalani kehidupan Yang sederhana Dan penuh kebajikan Kemudian Raja memanggil Para penasihatnya Dan berdisuki Kemudian Raja Memanggil Para penasihatnya Untuk berdiskusi Akhirnya Raja menyadari Bahwa Apa yang dikatakan Abu Nawas Bukanlah sekedar Trik biasa Tetapi Sebuah kebenaran Yang mendalam Dengan hati yang berat Raja berkata Kepada Abu Nawas Aku mengerti Maksudmu Abu Nawas Namun Kehidupan Istana Tidak mungkin Dijalani Seperti kehidupan Di surga Aku tidak akan Meminta Hal yang mustahil Darimu lagi Abu Nawas Tersenyum Lembut Dan berkata Baginda Surga Hanya bisa Dicapai Oleh orang-orang Yang ikhlas Dan taat Kepada Allah Dunia ini Hanya sementara Dan istana Yang megah Tidak bisa Menandingi Keindahan Surga Yang abadi Setelah itu Raja tidak lagi Meminta Hal-hal Yang mustahil Dari Abu Nawas Karena Ia menyadari Bahwa Kecerdikan Abu Nawas Tidak hanya Terletak pada Logika Tetapi juga Pada Kebijaksanaan Yang Mendalam Setelah Raja Menerima Bahwa Permintaan Menghadirkan Surga Di istana Adalah Mustahil Ia tetap Tidak puas Meski Ia telah Memahami Penjelasan Abu Nawas Ada Sesuatu Di dalam Hatinya Yang masih Penasaran Raja Adalah Orang Sangat Berkuasa Dan Ia yakin Bahwa Tidak ada Permintaannya Tidak dapat Dipenuhi Terlebih Oleh Abu Nawas Yang terkenal Dengan Kecerdikannya Beberapa Hari Kemudian Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke istana Kali ini Dengan Senyum Yang penuh Teka-teki Raja Berkata Abu Nawas Meskipun Aku memahami Maksudmu Sebelumnya Aku tetap Ingin Melihat Apakah Kau Benar-benar Bisa Menghadirkan Surga Di sini Tapi Kali ini Tidak ada Syarat Apapun Aku Hanya Ingin Kau Membuatku Merasakan Bagaimana Rasanya Hidup Di Surga Walau Sejenak Abu Nawas Tersenyum Ia Tahu Bahwa Raja Selalu Ingin Menantangnya Amun Abu Nawas Tidak Merasa Terganggu Justru Ia Melihat Ini Sebagai Kesempatan Untuk Memberi Pelajaran Lain Kepada Sang Raja Dengan Cara Yang Unik Baiklah Baiklah Baginda Kata Abu Nawas Berikan Saya Waktu Tiga Hari Untuk Memersiapkan Segalanya Setelah Itu Saya Akan Menunjukkan Kepada Baginda Bagaimana Rasanya Hidup Di Surga Raja Menganggut Setuju Dan Abu Nawas Pun Pergi Untuk Memikirkan Rencananya Pada Hari Yang Ditelah Dijanjikan Abu Nawas Kembali Ke Istana Ia Membawa Berbagai Perlengkapan Yang Aneh Termasuk Sebuah Wadah Besar Berisi Asap Yang Wangi Bantal Sutra Dan Kain Penutup Mata Raja Yang Melihat Itu Merasa Semakin Penasaran Abu Nawas Apa Maksud Dari Semua Ini Tanya Raja Dengan Heran Sabarlah Baginda Jawab Abu Nawas Sambil Tersenyum Saya Akan Menunjukkan Kepada Baginda Bagaimana Rasanya Berada Di Surga Untuk Itu Saya Membutuhkan Baginda Untuk Berbaring Di Atas Bantal Sutra Ini Dan Menutup Mata Meskipun Sedikit Ragu Raja Menurut Setelah Raja Berbaring Abu Nawas Meletakkan Bantal Yang Empuk Di Bawah Kepala Sang Raja Dan Menutupi Matanya Dengan Kain Halus Kemudian Abu Nawas Mulai Menyalakan Wadah Berisi Asap Wangi Asap Itu Mulai Memenuhi Ruangan Dengan Aroma Yang Menenangkan Membuat Raja Merasa Relax Lalu Dengan Lembut Abu Nawas Mulai Berbicara Bayangkan Baginda Anda Sedang Berada Di Taman Yang Indah Di Sekitar Anda Ada Sungai Sungai Yang Mengalir Jernih Pohon Pohon Rindang Dan Buah Buahan Yang Matang Siap Dipetik Udara Sangat Sejuk Dan Tidak Ada Suara Kecuali Kecuali Burung Yang Lembut Semua Yang Anda Inginkan Hadir Di Depan Mata Anda Suara Abu Nawas Yang Menenangkan Ditambah Dengan Aroma Harum Dan Suasana Yang Dibuatnya Perlahan Membuat Raja Merasa Seperti Benar-benar Berada Di Tempat Yang Ia Bayangkan Ia Merasakan Kedamaian Yang Belum Pernah Ia Rasakan Sebelumnya Raja Benar-benar Larut Dalam Imajinasi Surga Yang Diciptakan Oleh Abu Nawas Setelah Beberapa Saat Abu Nawas Menghentikan Suaranya Dan Membiarkan Raja Menikmati Keheningan Tak Tak Lama Kemudian Abu Nawas Membangunkan Raja Dan Berkata Abag Baginda Bagaimana Rasanya Raja Membuka Matanya Dan Terlihat Terkejut Namun Senyum Puas Tersungging Di Wajahnya Luar Biasa Abu Nawas Sejenak Aku Merasa Benar-benar Berada Di Surga Bagaimana Kau Bisa Melakukannya Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Baginda Surga Tidak Selalu Tentang Tempat Fisik Terkadang Surga Itu Adalah Keadaan Jiwa Kita Ketika Hati Dan Pikiran Kita Tenang Ketika Kita Berada Dalam Kedamaian Dan Kenyamanan Itulah Surga Sejati Saya Hanya Membantu Baginda Merasakannya Dengan Sedikit Bantuan Imajinasi Raja Terdiam Merenungkan Kata-kata Abu Nawas Ia Menyadari Bahwa Apa Yang Dirasakannya Bukan Hanya Karena Keadaan Fisik Tetapi Juga Karena Pikirannya Yang Tenang Dan Jauh Dari Kekhawatiran Raja Tersenyum Puas Dan Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Menyadari Bahwa Kebijaksanaan Abu Nawas Lebih Dalam Daripada Sekedar Kecerdikan Sejak Saat Itu Raja Tidak Lagi Meminta Hal-hal Yang Mustahil Dari Abu Nawas Ia Mulai Memahami Bahwa Kebahagiaan Sejati Layaknya Surga Hanya Bisa Dirasakan Ketika Hati Dipenuhi Kedamaian Dan Keikhlasan Setelah Abu Nawas Berhasil Membuat Raja Merasakan Sejenak Surga Melalui Kedamaian Dan Imajinasi Yang Ia Ciptakan Raja Tampak Puas Dan Terkesan Namun Rasa Penasaran Dalam Dirinya Masih Belum Sepenuhnya Terjawab Raja Yang Selama Ini Terbiasa Dengan Kekuasaan Dan Kemewahan Masih Menginginkan Sesuatu Yang Lebih Nyata Ia Ingin Melihat Keajaiban Surga Di Dunia Nyata Bukan Sekedar Bayangan Atau Perasaan Beberapa Hari Kemudian Raja Memanggil Abu Nawas Kembali Ke Istana Kali Ini Ia Berbicara Dengan Anda Yang Lebih Serius Abu Nawas Kata Raja Apa Yang Kau Tunjukkan Di Bu Hari Memang Membuatku Merasa Damai Tapi Aku Ingin Melihat Surga Yang Lebih Nyata Aku Ingin Seluruh Istana Aku Berubah Menjadi Seperti Surga Apakah Kau Bisa Melakukannya Abu Nawas Tersenyum 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 Lembut Ia Tahu Permintaan Raja Kali Ini Lebih Sulit Bukan Karena Tidak Mungkin Tetapi Karena Raja Masih Terjebak Dalam Persepsi Duniawi Tentang Surga Baginda Kata Abunawas Surga Adalah Tempat Bagi Mereka Yang Berhati Tulus Ikhlas Adil Dan Penuh Kasih Baginda Bisa Membuat Istana Ini Menjadi Seperti Surga Tapi Hanya Jika Baginda Memperlakukan Rakyat Dengan Adil Memberi Mereka Kesejahteraan Dan Memerintah Dengan Bijaksana Bukan Kemewahan Yang Menciptakan Surga Tetapi Keadilan Dan Kebaikan Raja Terdiam Merenungkan Perkataan Abunawas Ia Mulai Menyadari Bahwa Meskipun Ia Memiliki Segala Kekayaan Dan Kekuasaan Di Dunia Ia Belum Pernah Benar-benar Memberikan Kedamaian Dan Kebahagiaan Kepada Rakyatnya Ia Sibuk Dengan Keinginan Pribadi Dan Tuntutan Keduniawian Sementara Kesejahteraan Rakyatnya Sering Terabaikan Setelah Beberapa Saat Berfikir Raja Akhirnya Berbicara Abunawas Kau Benar Aku Selalu Berfokus Pada Hal-hal Duniawi Tapi Aku Lupa Bahwa Kebahagiaan Dan Kedamaian Sejati Datang Dari Keadilan Dan Kebaikan Mulai Hari ini Aku Akan Berusaha Memimpin Dengan Hati Yang Bersih Dan Adil Agar Istana Ini Benar-benar Bisa Menjadi Seperti Surga Bagi Semua Orang Abunawas Tersenyum Legah Mendengar Jawaban Sang Raja Ia Tahu Bahwa Akhirnya Raja Mulai Memahami Makna Sesungguhnya Dari Surga Yang Diinginkan Sejak Hari itu Raja Benar-benar Berubah Ia Mulai Memerintah Dengan Lebih Adil Memerintahkan Rakyatnya Memperhatikan Rakyatnya Dan Menciptakan Kesejahteraan Bagi Semua Orang Di Kerajaannya Istana Yang Dulu Dipenuhi Kemewahan Kini Dipenuhi Dengan Kebaikan Keadilan Dan Ketenangan Rakyat Pun Mulai Merasa Hidup Mereka Lebih Baik Di Bawah Pemerintahan Yang Baru Dan Benar Seperti Kata Abunawas Istana Itu Perlahan-lahan Berubah Menjadi Surga Bukan Karena Kemegahan Fisiknya Tetapi Karena Kedamaian Keadilan Dan Kebaikan Yang Memenuhi Hati Setiap Penghuninya Abunawas Pun Tersenyum Puas Menyadari Bahwa Ia Telah Menunaikan Tugasnya Dengan Baik Surga Yang Diminta Raja Akhirnya Hadiri Istana Bukan Dalam Bentuk Materi Tetapi Dalam Bentuk Kebahagiaan Yang Dirasakan Oleh Semua Orang Di Kerajaan Raja Pun Belajar Bahwa Surga Sejati Tidak Hanya Ada Di Akhirat Tetapi Juga Bisa Dirasakan Di Dunia Melalui Kebaikan Kedamaian Dan Keadilan Dan Itulah Akhir Dari Pedualangan Abu Nawas Dalam Menghajirkan Surga Di Istanar Sang Raja Tamat Pada Suatu hari Raja Sangat Penasaran Dengan Kecerdikan Abu Nawas Yang Terkenal Bisa Mengatasi Segala Permasalahan Dengan Cara Yang Tak Terduga Untuk Menguji Kemampuan Abu Nawas Raja Memanggilnya Ke Istana Dan Memberikan Perintah Yang Mustahil Abu Nawas Kata Raja Dengan Nada Serius Aku Ingin Engkau Menghadirkan Surga Di Istanaku Jika Tidak Maka Engkau Akan Aku Hukum Permintaan Itu Mengujudkan Semua Orang Yang Mendengarnya Bagaimana Mungkin Manusia Biasa Seperti Abu Nawas Bisa Menghadirkan Surga Sesuatu Yang Hanya Allah Yang Bisa Menciptakannya Namun Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Seolah-olah Perintah Itu Bukanlah Hal Yang Sulit Baginya Baik Baik Baiklah Tuhanku Kata Abu Nawas Dengan Penuh Keyakinan Saya Akan Memenuhi Permintaan Anda Namun Ada Satu Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Baginda Dan Selur Penghuni Istana Raja Yang Penasaran Segera Bertanya Apa Pas Syaratnya Abu Nawas Abu Nawas Menjawab Agar Surga Bisa Dihadirkan Istana Baginda Dan Seluruh Penghuni Istana Harus Menjalani Hidup Seperti Para Penghuni Surga Mereka Harus Meninggalkan Segala Bentuk Gezaliman Gezaliman Kemewahan Duniawi Serta Harus Memperbanyak Ibadah Sedekah Dan Kebaikan Setiap Hari Istana Ini Harus Dipenuhi Dengan Sikir Doa Dan Amal Kebaikan Raja Terdiam Mendengar Syarat Abu Nawas Ia Tak Menyangka Bahwa Menghadirkan Surga Di Istana Berarti Harus Menjalani Kehidupan Yang Sederhana Dan Penuh Kebajikan Kemudian Raja Memanggil Para Penasihatnya Dan Berlisuki Kemudian Raja Memanggil Para Penasihatnya Untuk Berdiskusi Akhirnya Raja Menyadari Bahwa Apa Yang Dikatakan Abu Nawas Bukanlah Sekedar Trik Biasa Tetapi Sebuah Kebenaran Yang Mendalam Dengan Hati Yang Berat Raja Berkata Kepada Abu Nawas Aku Mengerti Maksudmu Abu Nawas Namun Kehidupan Istana Tidak Mungkin Dijalani Seperti Kehidupan Di Surga Aku Tidak Akan Meminta Hal Yang Mustahil Darimu Lagi Abu Nawas Tersenyum Lembut Dan Berkata Baginda Surga Hanya Bisa Dicapai Oleh Orang Orang Yang Ikhlas Dan Taat Kepada Allah Dunia Ini Hanya Sementara Dan Istana Yang Megah Tidak Bisa Menandingi Keindahan Surga Yang Abadi Setelah Itu Raja Tidak Lagi Meminta Hal-hal Yang Mustahil Dari Abu Nawas Karena Ia Menyadari Bahwa Kecerdikan Abu Nawas Tidak Hanya Terletak Pada Logika Tetapi Juga Pada Kebijaksanaan Yang Mendalam Setelah Raja Menerima Bahwa Permintaan Menghadirkan Surga Di Istana Adalah Mustahil Ia Tetap Tidak Puas Meski Ia Telah Memahami Penjelasan Abu Nawas Ada Sesuatu Di Dalam Hatinya Yang Masih Penasaran Raja Adalah Orang Sangat Berkuasa Dan Ia Yakin Bahwa Tidak Ada Permintaan Yang Tidak Dapat Dipenuhi Terlebih Oleh Abu Nawas Yang Terkenal Dengan Ketidikannya Beberapa hari Kemudian Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istana Kali ini Dengan Senyum Yang Penuh Teka Teki Raja Berkata Abu Nawas Meskipun Aku Memahami Maksud 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 Sebelumnya Aku Tetap Ingin Melihat Apakah Kau Benar Benar Bisa Menghadirkan Surga Disini Tapi Kali Ini Tidak Ada Syarat Apapun Aku Hanya Ingin Kau Membuatku Merasakan Bagaimana Rasanya Hidup Di Surga Walau Sejenak Abu Nawas Tersenyum Ia Tahu Bahwa Raja Selalu Ingin Menantangnya Amun Abu Nawas Tidak Merasa Terganggu Justru Ia Melihat Ini Sebagai Kesempatan Untuk Memberi Pelajaran Lain Kepada Sang Raja Dengan Cara Yang Unik Baiklah Baiklah Behinda Kata Abu Nawas Berikan Saya Waktu Dikihari Untuk Memersiapkan Segalanya Setelah Itu Saya Akan Menunjukkan Kepada Baginda Bagaimana Rasanya Hidup Di Surga Raja Menganggut Setuju Dan Abu Nawas Pergi Untuk Memikirkan Rencananya Pada Hari Yang Ditelah Dijanjikan Abu Nawas Kembali Ke Istana Ia Membawa Berbagai Perlengkapan Yang Aneh Termasuk Sebuah Wadah Besar Berisi Asap Yang Wangi Bantal Sutra Dan Kain Penutup Mata Raja Yang Melihat Itu Merasa Semakin Penasaran Abu Nawas Apa Maksud Dari Semua Ini Tanya Raja Dengan Heran Sabarlah Baginda Jawab Abu Nawas Sambil Tersenyum Saya Saya Menunjukkan Kepada Baginda Bagaimana Rasanya Berada Di Surga Untuk Itu Saya Membutuhkan Baginda Untuk Berbaring Di Atas Bantal Sutra Ini Dan Menutup Mata Meskipun Sedikit Ragu Raja Menurut Setelah Raja Berbaring Abu Nawas Menetakkan Bantal Yang Empuk Di Bawah Kepala Sang Raja Dan Menutupi Matanya Dengan Kain Halus Kemudian Abu Nawas Mulai Menyalakan Wadah Berisi Asap Wangi Asap Itu Mulai Memenuhi Ruangan Dengan Aroma Yang Menenangkan Membuat Raja Merasa Relax Lalu Dengan Lembut Abu Nawas Mulai Berbicara Bayangkan Baginda Anda Sedang Berada Di Taman Yang Indah Di Sekitar Anda Ada Sungai Sungai Yang Mengalir Jernih Pohon Pohon Rindang Dan Buah Buahan Yang Matang Siap Dipetik Udara Sangat Sejuk Dan Tidak Ada Suara Kecuali Kecuali Burung Yang Lembut Semua Yang Anda Inginkan Hadir Di Depan Mata Anda Suara Bu Nawas Yang Menenangkan Ditambah Dengan Aroma Harum Dan Suasana Yang Dibuat Perlahan Membuat Raja Merasa Seperti Benar Benar Berada Di Tempat Yang Ia Bayangkan Ia Merasakan Kedamaian Yang Belum Pernah Ia Rasakan Sebelumnya Raja Raja Benar Benar Larut Dalam Imajinasi Surga Yang Diciptakan Oleh Abu Nawas Setelah Beberapa Saat Abu Nawas Menghentikan Suaranya Dan Membiarkan Raja Menikmati Keheningan Tak Lama Kemudian Abu Nawas Membangunkan Raja Dan Berkata Abag Baginda Bagaimana Rasanya Raja Membuka Matanya Dan Terlihat Terkejut Namun Senyum Puas Tersungging Di Wajahnya Luar Biasa Abu Nawas Sejenak Aku Merasa Benar-benar Berada Di Surga Bagaimana Kau Bisa Melakukannya Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Baginda Surga Tidak Selalu Tentang Tempat Fisik Terkadang Surga Itu Adalah Keadaan Jiwa Kita Ketika Hati Dan Pikiran Kita Tenang Ketika Kita Berada Dalam Kedamaian Dan Kenyamanan Itulah Surga Sejati Saya Hanya Membantu Baginda Merasakannya Dengan Sedikit Bantuan Imajinasi Raja Terdiam Merenungkan Kata-kata Abu Nawas Ia Menyadari Bahwa Apa Yang Dirasakannya Bukan Hanya Karena Keadaan Fisik Tetapi Juga Karena Pikirannya Yang Tenang Dan Jauh Dari Kekhawatiran Raja Tersenyum Puas Dan Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Menyadari Bahwa Kebijaksanaan Abu Nawas Lebih Dalam Daripada Sekedar Kecerdikan Sejak Saat Itu Raja Tidak Lagi Meminta Hal-Hal Yang Mustahil Dari Abu Nawas Ia Mulai Memahami Bahwa Kebahagiaan Sejati Layaknya Surga Hanya Bisa Dirasakan Ketika Hati Dipenuhi Kedamaian Dan Keikhlasan Setelah Abu Nawas Berhasil Membuat Raja Merasakan Sejenak Surga Melalui Kedamaian Dan Imajinasi Yang Ia Ciptakan Raja Tampak Puas Dan Terkesan Namun Rasa Penasaran Dalam Dirinya Masih Belum Sepenuhnya Terjawab Raja Yang Selama Ini Terbiasa Dengan Kekuasaan Dan Kemewahan Masih Menginginkan Sesuatu Yang Lebih Nyata Ia Ingin Melihat Keajaiban Surga Di Dunia Nyata Bukan Sekedar Bayangan Atau Perasaan Beberapa Hari Kemudian Raja Memanggil Abu Nawas Kembali Ke Istana Kali Ini Ia Berbicara Dengan Anda Yang Lebih Serius Abu Nawas Kata Raja Apa Yang Kau Tunjukkan Tipu Hari Memang Membuat Ku Merasa Damai Tapi Aku Ingin Melihat Surga Yang Lebih Nyata Aku Ingin Seluruh Istana Aku Berubah Menjadi Seperti Surga Apakah Kau Bisa Melakukannya Abu Nawas Tersenyum Lembut Ia Tahu Permintaan Raja Kali Ini Lebih Sulit Bukan Karena Tidak Mungkin Tetapi Karena Raja Masih Terjebak Dalam Persepsi Duniawi Tentang Surga Bang Baginda Ingin Melihat Surga Yang Nyata Di Dunia Ini Maka Baginda Harus Mulai Dengan Diri Sendiri Surga Tidak Akan Hadir Di Istana Ini Jika Hati Baginda Tidak Mencerminkan Kebaikan Dan Keadilan Raja Menatap Abunawas Dengan Ragu Apa Maksudmu Abunawas Abunawas Kemudian Melanjutkan Surga Adalah Tempat Bagi Mereka Yang Berhati Tulus Ikhlas Adil Dan Penuh Kasih Baginda Bisa Membuat Istana Ini Menjadi Seperti Surga Tapi Hanya Jika Baginda Memperlakukan Rakyat Dengan Adil Memberi Mereka Kesejahteraan Dan Memerintah Dengan Bijaksana Bukan Kemewahan Yang Menciptakan Surga Tetapi Keadilan Dan Kebaikan Raja Terdiam Merenungkan Perkataan Abunawas Ia Mulai Menyadari Bahwa Meskipun Ia Memiliki Segala Kekayaan Dan Kekuasa Di Dunia Ia Belum Pernah Benar-benar Memberikan Kedamaian Dan Kebahagiaan Kepada Rakyatnya Ia Sibuk Dengan Keinginan Pribadi Dan Tuntutan Keduniawian Sementara Kesejahteraan Rakyatnya Sering Terabaikan Setelah Beberapa Saat Berfikir Raja Akhirnya Berbicara Abunawas Abunawas Kau Benar Aku Selalu Berfokus Pada Hal-hal Duniawi Tapi Aku Lupa Bahwa Kebahagiaan Dan Kedamaian Sejati Datang Dari Keadilan Dan Kebaikan Mulai Hari ini Aku Akan Berusaha Memimpin Dengan Hati Yang Bersih Dan Adil Agar Istana Ini Benar-benar Bisa Menjadi Seperti Surga Bagi Semua Orang Abunawas Tersenyum Legah Mendengar Jawaban Sang Raja Ia Tahu Bahwa Akhirnya Raja Mulai Memahami Makna Sesungguhnya Dari Surga Yang Diinginkan Sejak Hari itu Raja Benar-benar Berubah Ia Mulai Memerintah Dengan Lebih Adil Memerintahkan Rakyatnya Memperhatikan Rakyatnya Dan Menciptakan Kesejahteraan Bagi Semua Orang Di Kerajaannya Istana Yang Dulu Dipenuhi Kemewahan Kini Dipenuhi Dengan Kebaikan Keadilan Dan Ketenangan Rakyat Pun Mulai Merasa Hidup Mereka Lebih Baik Dibawah Pemerintahan Yang Baru Dan Benar Seperti Kata Abu Nawas Istana Itu Perlahan-lahan Berubah Menjadi Surga Bukan Karena Kemegahan Fisiknya Tetapi Karena Kedamaian Keadilan Dan Kebaikan Yang Memenuhi Hati Setiap Penghuninya Abu Nawas Pun Tersenyum Puas Menyadari Bahwa Ia Telah Menunaikan Tugasnya Dengan Baik Surga Surga Diminta Raja Akhirnya Hadiri Istana Bukan Dalam Bentuk Materi Tetapi Dalam Bentuk Kebahagiaan Yang Dirasakan Oleh Semua Orang Di Kerajaan Raja Pun Belajar Bahwa Surga Sejati Tidak Hanya Ada Di Akhirat Tetapi Juga Bisa Dirasakan Di Dunia Melalui Kebaikan Kedamaian Dan Keadilan Dan Itulah Akhir Dari Perdualangan Abu Nawas Dalam Menghajirkan Surga Di Istana Sang Raja Tamat Pada Suatu Hari Raja Sangat Penasaran Dengan Kecerdikan Abu Nawas Yang Terkenal Bisa Mengatasi Segala Permasalahan Dengan Cara Yang Tak Terduga Untuk Menguji Kemampuan Abu Nawas Raja Memanggilnya Ke Istana Dan Memberikan Perintah Yang Mustahil Abu Nawas Kata Raja Dengan Nada Serius Aku Ingin Engkau Menghadirkan Surga Di Istanaku Jika Tidak Maka Engkau Akan Aku Hukum Permintaan Itu Mengujudkan Semua Orang Yang Mendengarnya Bagaimana Mungkin Manusia Biasa Seperti Abu Nawas Bisa Menghadirkan Surga Sesuatu Yang Hanya Allah Yang Bisa Menciptakannya Namun Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Seolah-olah Perintah Itu Bukanlah Hal Yang Sulit Baginya Baiklah Tuhanku Kata Abu Nawas Dengan Penuh Keyakinan Saya Akan Memenuhi Permintaan Anda Namun Ada Satu Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Baginda Dan Selur Penghuni Istana Raja Yang Penasaran Segera Bertanya Apa Pas Syaratnya Abu Nawas Abu Nawas Menjawab Agar Surga Bisa Dihadirkan Istana Baginda Dan Seluruh Penghuni Istana Harus Menjalani Hidup Seperti Para Penghuni Surga Mereka Harus Meninggalkan Segala Bentuk Kezaliman Kezaliman Kemewahan Duniawi Serta Harus Memperbanyak Ibadah Sedekah Dan Kebaikan Setiap Hari Istana Ini Harus Dipenuhi Dengan Sikir Doa Dan Amal Kebaikan Raja Terdiam Mendengar Syarat Abu Nawas Ia Tak Menyangka Bahwa Menghadirkan Surga Di Istana Berarti Harus Menjalani Kehidupan Yang Sederhana Dan Penuh Kebajikan Kemudian Raja Memanggil Para Penasihatnya Dan Berdisuki Kemudian Raja Memanggil Para Penasihatnya Untuk Berdiskusi Akhirnya Raja Menyadari Bahwa Apa Yang Dikatakan Abu Nawas Bukanlah Sekedar Trik Biasa Tetapi Sebuah Kebenaran Yang Mendalam Dengan Hati Yang Berat Raja Berkata Kepada Abu Nawas Aku Mengerti Maksudmu Abu Nawas Namun Kehidupan Istana Tidak Mungkin Dijalani Seperti Kehidupan Di Surga Aku Tidak Akan Meminta Hal Yang Mustahil Darimu Lagi Abu Nawas Tersenyum Lembut Dan Berkata Baginda Surga Hanya Bisa Dicapai Oleh Orang Orang Yang Ikhlas Dan Taat Kepada Allah Dunia Ini Hanya Sementara Dan Istana Yang Megah Tidak Bisa Menandingi Keindahan Surga Yang Abadi Setelah Itu Raja Tidak Lagi Meminta Hal Yang Mustahil Dari Abu Nawas Karena Ia Menyadari Bahwa Kecerdikan Abu Nawas Tidak Hanya Terletak Pada Logika Tetapi Juga Pada Kebijaksanaan Yang Mendalam Setelah Raja Menerima Bahwa Permintaan Menghadirkan Surga Di Istana Adalah Mustahil Ia Tetap Tidak Puas Meski Ia Telah Memahami Penjelasan Abu Nawas Ada Sesuatu Di Dalam Hatinya Yang Masih Penasaran Raja Adalah Orang Sangat Berkuasa Dan Ia Yakin Bahwa Tidak Ada Permintaan Yang Tidak Dapat Dipenuhi Terlebih Oleh Abu Nawas Yang Terkenal Dengan Kecerdikannya Beberapa Beberapa Hari Kemudian Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istana Kali Ini Dengan Senyum Yang Penuh Teka Teki Raja Berkata Abu Nawas Meskipun Aku Memahami Maksudmu Sebelumnya Aku Tetap Ingin Melihat Apakah Kau Benar-benar Bisa Menghadirkan Surga Di Sini Tapi Kali Ini Tidak Ada Syarat Apapun Aku Hanya Ingin Kau Membuatku Merasakan Bagaimana Rasanya Hidup Di Surga Walau Sejenak Abu Nawas Tersenyum Ia Tahu Bahwa Raja Selalu Ingin Menantangnya Amun Abu Nawas Tidak Merasa Terganggu Justru Ia Melihat Ini Sebagai Kesempatan Untuk Memberi Pelajaran Lain Kepada Sang Raja Dengan Cara Yang Unik Baiklah Baiklah Baginda Kata Abu Nawas Berikan Saya Waktu Tiga Hari Untuk Mempersiapkan Segalanya Setelah Itu Saya Akan Menunjukkan Kepada Baginda Bagaimana Rasanya Hidup Di Surga Raja Menganggut Setuju Dan Abu Nawas Pun Pergi Untuk Memikirkan Rencananya Pada Hari Yang Ditelah Dijanjikan Abu Nawas Kembali Ke Istana Ia Membawa Berbagai Perlengkapan Yang Aneh Termasuk Sebuah Wadah Besar Berisi Asap Yang Wangi Bantal Sutra Dan Kain Penutup Mata Raja Yang Melihat Itu Merasa Semakin Penasaran Abu Nawas Apa Maksud Dari Semua Ini Tanya Raja Dengan Heran Sabarlah Baginda Jawab Abu Nawas Sambil Tersenyum Saya Akan Menunjukkan Kepada Baginda Bagaimana Rasanya Berada Di Surga Untuk Itu Saya Membutuhkan Baginda Untuk Berbaring Di Atas Bantal Sutra Ini Dan Menutup Mata Meskipun Sedikit Ragu Raja Menurut Setelah Raja Berbaring Abu Nawas Meletakkan Bantal Yang Empuk Di Bawah Kepala Sang Raja Dan Menutupi Matanya Dengan Kain Halus Kemudian Abu Nawas Mulai Menyalakan Wadah Berisi Asap Wangi Asap Itu Mulai Memenuhi Ruangan Dengan Aroma Yang Menenangkan Membuat Raja Merasa Relax Lalu Dengan Lembut Abu Nawas Mulai Berbicara Bayangkan Baginda Anda Sedang Berada Di Tamat Yang Indah Di Sekitar Anda Ada Sungai Sungai Yang Mengalir Jernih Pohon Pohon Rindang Dan Buah Buahan Yang Matang Siap Dipetik Udara Sangat Sejuk Dan Tidak Ada Suara Kecuali Kecuali Burung Yang Lembut Semua Yang Anda Inginkan Hadir Di Depan Mata Anda Suara Abu Nawas Yang Menenangkan Ditambah Dengan Aroma Harum Dan Suasana Yang Dibuatnya Perlahan Membuat Raja Merasa Seperti Benar-benar Berada Di Tempat Yang Ia Bayangkan Ia Merasakan Kedamaian Yang Belum Pernah Ia Rasakan Sebelumnya Raja Benar-benar Larut Dalam Imajinasi Surga Yang Diciptakan Oleh Abu Nawas Setelah Beberapa Saat Abu Nawas Menghentikan Suaranya Dan Membiarkan Raja Menikmati Keheningan Tak lama Kemudian Abu Nawas Membangunkan Raja Dan berkata Abag Baginda Bagaimana Rasanya Raja Membuka Matanya Dan Terlihat Terkejut Namun Senyum Puas Tersungging Di Wajahnya Luar Biasa Abu Nawas Sejenak Aku Merasa Benar-benar Berada Di Surga Bagaimana Kau Bisa Melakukannya Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Baginda Surga Tidak Selalu Tentang Tempat Fisik Terkadang Surga Itu Adalah Keadaan Jiwa Kita Ketika Hati Dan Pikiran Kita Tenang Ketika Kita Berada Dalam Kedamaian Dan Kenyamanan Itulah Surga Sejati Saya Hanya Membantu Baginda Merasakannya Dengan Sedikit Bantuan Imajinasi Raja Terdiam Merenungkan Kata-kata Abu Nawas Ia Menyadari Bahwa Apa Yang Dirasakannya Bukan Hanya Karena Keadaan Fisik Tetapi Juga Karena Pikirannya Yang Tenang Dan Jauh Dari Kekhawatiran Raja Tersenyum Puas Dan Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Menyadari Bahwa Kebijaksanaan Abu Nawas Lebih Dalam Daripada Sekedar Kecerdikan Sejak Sejak Saat Itu Raja Tidak Meminta Hal-Hal Yang Mustahil Dari Abu Nawas Ia Mulai Memahami Bahwa Kebahagiaan Sejati Layaknya Surga Hanya Bisa Dirasakan Ketika Hati Dipenuhi Kedamaian Dan Keikhlasan Setelah Abu Nawas Berhasil Membuat Raja Merasakan Sejenak Surga Melalui Kedamaian Dan Imajinasi Yang Ia Ciptakan Raja Tampak Puas Dan Terkesan Namun Rasa Penasaran Dalam Dirinya Masih Belum Sepenuhnya Terjawab Raja Yang Selama Ini Terbiasa Dengan Kekuasaan Dan Kemewahan Masih Menginginkan Sesuatu Yang Lebih Nyata Ia Ingin Melihat Keajaiban Surga Di Perasaan Beberapa Hari Kemudian Raja Memanggil Abu Nawas Kembali Ke Istana Kali Ini Ia Berbicara Dengan Anda Yang Lebih Serius Abu Nawas Kata Raja Apa Yang Kau Tunjukkan Tempah Hari Memang Membuatku Merasa Damai Tapi Aku Ingin Melihat Surga Yang Lebih Nyata Aku Ingin Seluruh Istanaku Berubah Menjadi Seperti Surga Apakah Kau Bisa Melakukannya Abu Nawas Tersenyum Lembut Ia Tahu Permintaan Raja Kali Ini Lebih Sulit Bukan Karena Tidak Mungkin Tetapi Karena Raja Masih Terjebak Dalam Persepsi Duniawi Tentang Surga Bang Ginda Kata Abu Nawas Dengan Tenang Jika Bang Ginda Ingin Melihat Surga Yang Nyata Di Dunia Ini Maka Baginda Harus Mulai Dengan Diri Sendiri Surga Tidak Akan Hadir Di Istana Ini Jika Hati Baginda Tidak Mencerminkan Kebaikan Dan Keadilan Raja 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 Menatap Abu Nawas Dengan Ragu Apa Maksudmu Abu Nawas Abu Nawas Kemudian Melanjutkan Surga Adalah Tempat Bagi Mereka Yang Berhati Tulus Ikhlas Adil Dan Penuh Kasih Baginda Bisa Membuat Istana Ini Menjadi Seperti Surga Tapi Hanya Jika Baginda Memperlakukan Rakyat Dengan Adil Memberi Mereka Kesejahteraan Dan Memerintah Dengan Bijaksana Bukan Kemewahan Yang Menciptakan Surga Tetapi Keadilan Dan Kebaikan Raja Terdiam Merenungkan Perkataan Abu Nawas Ia Mulai Menyadari Bahwa Meskipun Ia Memiliki Segala Kekayaan Dan Kekuasa Di Dunia Ia Belum Pernah Benar Memberikan Kedamaian Dan Kebahagiaan Kepada Rakyatnya Ia Sibuk Dengan Keinginan Pribadi Dan Tuntutan Keduniawian Sementara Kesejahteraan Rakyatnya Sering Terabaikan Setelah Beberapa Saat Berfikir Raja Akhirnya Berbicara Abu Nawas Kau Benar Aku Selalu Berfokus Pada Hal Hal Duniawi Tapi Aku Lupa Bahwa Kebahagiaan Dan Kedamaian Sejati Datang Dari Keadilan Dan Kebaikan Mulai hari ini Aku akan Berusaha Memimpin Dengan hati Yang bersih Dan Adil Agar Istana Ini Benar-benar Bisa Menjadi Seperti Surga Bagi Semua Orang Abu Nawas Tersenyum Legah Mendengar Jawaban Sang Raja Ia Tahu Bahwa Akhirnya Raja Mulai Memahami Makna Sesungguhnya Dari Surga Yang Diinginkan Sejak Hari itu Raja Benar-benar Berubah Ia Mulai Memerintah Dengan Lebih Adil Memerintahkan Rakyatnya Memperhatikan Rakyatnya Dan Menciptakan Kesejahteraan Bagi Semua Orang Di Kerajaannya Istana Yang Dulu Dipenuhi Kemewahan Kini Dipenuhi Dengan Kebaikan Keadilan Dan Ketenangan Rakyat Pun Mulai Merasa Hidup Mereka Lebih Baik Dibawah Pemerintahan Yang Baru Dan Benar Seperti Kata Abunawas Istana Itu Perlahan-lahan Berubah Menjadi Surga Bukan Karena Kemegahan Fisiknya Tetapi Karena Kedamaian Keadilan Dan Kebaikan Yang Memenuhi Hati Setiap Penghuninya Abunawas Pun Tersenyum Puas Menyadari Bahwa Ia Telah Menunaikan Tugasnya Dengan Baik Surga Yang Diminta Raja Akhirnya Hadiri Istana Bukan Bukan Dalam Bentuk Materi Tetapi Dalam Bentuk Kebahagiaan Yang Dirasakan Oleh Semua Orang Di Kerajaan Raja Pun Belajar Bahwa Surga Sejati Tidak Hanya Ada Di Akhirat Tetapi Juga Bisa Dirasakan Di Dunia Melalui Kebaikan Kedamaian Dan Keadilan Dan Itulah Akhir Dari Perdualangan Abu Nawas Dalam Menghajirkan Surga Di Istana Sang Raja Tamat Pada Suatu Hari Raja Sangat Penasaran Dengan Kecerdikan Abu Nawas Yang Terkenal Bisa Mengatasi Segala Permasalahan Dengan Cara Yang Tak Terduga Untuk Menguji Kemampuan Abu Nawas Raja Memanggilnya Ke Istana Dan Memberikan Perintah Yang Mustahil Abu Nawas Kata Raja Dengan Nada Serius Aku Ingin Engkau Menghadirkan Surga Di Istanaku Jika Tidak Maka Engkau Akan Aku Hukum Permintaan Itu Mengujudkan Semua Orang Yang Mendengarnya Bagaimana Mungkin Manusia Biasa Seperti Abu Nawas Bisa Menghadirkan Surga Sesuatu Yang Hanya Allah Yang Bisa Menciptakannya Namun Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Seolah Perintah Itu Bukanlah Hal Yang Sulit Baginya Baiklah Tuhanku Kata Abu Nawas Dengan Penuh Keyakinan Saya Akan Memenuhi Permintaan Anda Namun Ada Satu Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Baginda Dan Selur Penghuni Istana Raja Yang Penasaran Segera Bertanya Apa Pas Syaratnya Abu Nawas Abu Nawas Menjawab Agar Surga Bisa Dihadirkan Istana Baginda Dan Seluruh Penghuni Istana Harus Menjalani Hidup Seperti Para Penghuni Surga Mereka Harus Meninggalkan Segala Bentuk Kezaliman Kezaliman Kemewahan Duniawi Serta Harus Memperbanyak Ibadah Sedekah Dan Kebaikan Setiap Hari Istana Ini Harus Dipenuhi Dengan Sikir Doa Dan Amal Kebaikan Raja Terdiam Mendengar Syarat Abu Nawas Ia Tak Menyangka Bahwa Menghadirkan Surga Di Istana Berarti Harus Menjalani Kehidupan Yang Sederhana Dan Penuh Kebajikan Kemudian Raja Memanggil Para Penasihatnya Dan Berlisuki Kemudian Raja Memanggil Para Penasihatnya Untuk Berdiskusi Akhirnya Raja Menyadari Bahwa Apa Yang Dikatakan Abu Nawas Bukanlah Sekedar Trik Biasa Tetapi Sebuah Kebenaran Yang Mendalam Dengan Hati Yang Berat Raja Berkata Kepada Abu Nawas Aku Mengerti Maksudmu Abu Nawas Namun Kehidupan Istana Tidak Mungkin Dijalani Seperti Kehidupan Di Surga Aku Tidak Akan Meminta Hal Yang Mustahil Darimu Lagi Abu Nawas Tersenyum Lembut Dan Berkata Baginda Surga Hanya Bisa Dicapai Oleh Orang Orang Yang Ikhlas Dan Taat Kepada Allah Dunia Ini Hanya Sementara Dan Istana Yang Megah Tidak Bisa Menandingi Keindahan Surga Yang Abadi Setelah Itu Raja Tidak Lagi Meminta Hal-Hal Yang Mustahil Dari Abu Nawas Karena Ia Menyadari Bahwa Kecerdikan Abu Nawas Tidak Hanya Terletak Terletak Pada Logika Tetapi Juga Pada Kebijaksanaan Yang Mendalam Setelah Raja Menerima Bahwa Permintaan Menghadirkan Surga Di Istana Adalah Mustahil Ia Tetap Tidak Puas Meski Ia Telah Memahami Penjelasan Abu Nawas Ada Sesuatu Di Dalam Hatinya Yang Masih Penasaran Raja Adalah Orang Sangat Berkuasa Dan Ia Yakin Bahwa Tidak Ada Permintaan Yang Tidak Dapat Dipenuhi Terlebih Oleh Abu Nawas Yang Terkenal Dengan Kecerdikannya Beberapa Hari Kemudian Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istana Kali Ini Dengan Senyum Yang Penuh Teka Teki Raja Berkata Abu Nawas Meskipun Aku Memahami Maksudmu Sebelumnya Aku Tetap Ingin Melihat Apakah Kau Benar-benar Bisa Menghadirkan Surga Di Sini Tapi Kali Ini Tidak Ada Syarat Apapun Aku Hanya Ingin Kau Membuatku Merasakan Bagaimana Rasanya Hidup Di Surga Walau Sejenak Abu Nawas Tersenyum Ia Tahu Bahwa Raja Selalu Ingin Menantang Nya Ramun Abu Nawas Tidak Merasa Terganggu Justru Ia Melihat Ini Sebagai Kesempatan Untuk Memberi Pelajaran Lain Kepada Sang Raja Dengan Cara Yang Unik Baiklah Baiklah Baginda Baginda Kata Abu Nawas Berikan Saya Waktu Tiga Hari Untuk Mempersiapkan Segalanya Setelah Itu Saya Akan Menunjukkan Kepada Baginda Bagaimana Rasanya Hidup Di Surga Raja Menganggut Setuju Dan Abu Nawas Pun Pergi Untuk Memikirkan Rencananya Pada Hari Yang Ditelah Dijanjikan Abu Nawas Kembali Ke Istana Ia Membawa Berbagai Perlengkapan Yang Aneh Termasuk Sebuah Wadah Besar Berisi Asap Yang Wangi Bantal Sutra Dan Kain Penutup Mata Raja Yang Melihat Itu Merasa Semakin Penasaran Abu Nawas Apa Maksud Dari Semua Ini Tanya Raja Dengan Heran Sabarlah Baginda Jawab Abu Nawas Sambil Tersenyum Saya Akan Menunjukkan Kepada Baginda Bagaimana Rasanya Berada Di Surga Untuk Itu Saya Membutuhkan Baginda Untuk Berbaring Di Atas Bantal Sutra Ini Dan Menutup Mata Meskipun Sedikit Ragu Raja Menurut Setelah Raja Berbaring Abu Nawas Menetakkan Bantal Yang Empuk Di Bawah Kepala Sang Raja Dan Menutupi Matanya Dengan Kain Halus Kemudian Abu Nawas Mulai Menyalakan Wadah Berisi Asap Wangi Asap Itu Mulai Memenuhi Ruangan Dengan Aroma Yang Menenangkan Membuat Raja Merasa Relax Lalu Lalu Dengan Lembut Abu Nawas Mulai Berbicara Bayangkan Baginda Anda Sedang Berada Di Tamat Yang Indah Di Sekitar Anda Ada Sungai Sungai Yang Mengalir Jernih Pohon Pohon Rindang Dan Buah Buahan Yang Matang Siap Dipetik Udara Sangat Sejuk Dan Tidak Ada Suara Kecuali Kecuali Burung Yang Lembut Semua Yang Anda Inginkan Hadir Di Depan Mata Anda Suara Bu Nawas Yang Menenangkan Ditambah Dengan Aroma Harum Dan Suasana Yang Dibuatnya Perlahan Membuat Raja Merasa Seperti Benar Benar Berada Di Tempat Yang Ia Bayangkan Ia Merasakan Kedamaian Yang Belum Pernah Ia Rasakan Sebelumnya Raja Benar Benar Larut Dalam Imajin Nasi Surga Yang Diciptakan Oleh Abu Nawas Setelah Beberapa Saat Abu Nawas Menghentikan Suaranya Dan Membiarkan Raja Menikmati Keheningan Tak 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 Lama Kemudian Abu Nawas Membangunkan Raja Dan Berkata Abag Baginda Bagaimana Rasanya Raja Membuka Matanya Dan Terlihat Terkejut Namun Senyum Puas Tersungging Di Wajahnya Luar Biasa Abu Nawas Sejenak Aku Merasa Benar Benar Berada Di Surga Bagaimana Kau Bisa Melakukannya Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Baginda Surga Tidak Selalu Tentang Tempat Fisik Terkadang Surga Itu Adalah Keadaan Jiwa Kita Ketika Hati Dan Pikiran Kita Tenang Ketika Kita Berada Dalam Kedamaian Dan Kenyamanan Itulah Surga Sejati Saya Hanya Membantu Baginda Merasakannya Dengan Sedikit Bantuan Imajinasi Raja Terdiam Merenungkan Kata-kata Abu Nawas Ia Menyadari Bahwa Apa Yang Dirasakannya Bukan Hanya Karena Keadaan Fisik Tetapi Juga Karena Pikirannya Yang Tenang Dan Jauh Dari Kekhawatiran Raja Tersenyum Puas Dan Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Menyadari Bahwa Kebijaksanaan Abu Nawas Lebih Dalam Daripada Sekedar Kecerdikan Sejak Saat Itu Raja Tidak Lagi Meminta Hal-hal Yang Mustahil Dari Abu Nawas Ia Mulai Memahami Bahwa Kebahagiaan Sejati Layaknya Surga Hanya Bisa Dirasakan Ketika Hati Dipenuhi Kedamaian Dan Keikhlasan Setelah Abu Nawas Berhasil Membuat Raja Merasakan Sejenak Surga Melalui Kedamaian Dan Imajinasi Yang Ia Ciptakan Raja Tampak Puas Dan Terkesan Namun Rasa Penasaran Dalam Dirinya Masih Belum Sepenuhnya Terjawab Raja Yang Selama Ini Terbiasa Dengan Kekuasaan Dan Kemewahan Masih Menginginkan Sesuatu Yang Lebih Nyata Ia Ingin Melihat Keajaiban Surga Di Dunia Nyata Bukan Sekedar Bayangan Atau Perasaan Beberapa Hari Kemudian Raja Memanggil Abu Nawas Kembali Ke Istana Kali Ini Ia Berbicara Dengan Anda Yang Lebih Serius Abu Nawas Kata Raja Apa Yang Kau Tunjukkan Tepu Hari Memang Membuatku Merasa Damai Tapi Aku Ingin Melihat Surga Yang Lebih Nyata Aku Ingin Seluruh Istana Aku Berubah Menjadi Seperti Surga Apakah Kau Bisa Melakukannya Abu Nawas Tersenyum Lembut Ia Tahu Permintaan Raja Kali Ini Lebih Sulit Bukan Karena Tidak Mungkin Tetapi Karena Raja Masih Terjebak Dalam Persepsi Duniawi Tentang Surga Baginda Kata Abu Nawas Dengan Tenang Jika Baginda Ingin Melihat Surga Yang Nyata Di Dunia Ini Maka Baginda Harus Mulai Dengan Diri Sendiri Surga Tidak Terjebak Tidak 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 Mencerminkan Kebaikan Dan Keadilan Raja Menatap Abu Nawas Dengan Ragu Apa Maksudmu Abu Nawas Abu Nawas Kemudian Melanjutkan Surga Adalah Tempat Bagi Mereka Yang Berhati Tulus Ikhlas Adil Dan Penuh Kasih Baginda Bisa Membuat Istana Ini Menjadi Seperti Surga Tapi Hanya Jika Baginda Memperlakukan Rakyat Dengan Adil Memberi Mereka Kesejahteraan Dan Memerintah Dengan Bijaksana Bukan Kemewahan Yang Menciptakan Surga Tetapi Keadilan Dan Kebaikan Raja Terdiam Merenungkan Perkataan Abu Nawas Ia Mulai Menyadari Bahwa Meskipun Ia Memiliki Segala Kekayaan Dan Kekuasa Di Dunia Ia Belum Pernah Benar-benar Memberikan Kedamaian Dan Kebahagiaan Kepada Rakyatnya Ia Sibuk Dengan Keinginan Pribadi Dan Tuntutan Keduniawian Sementara Kesejahteraan Rakyatnya Sering Terabaikan Setelah Beberapa Saat Berfikir Raja Akhirnya Berbicara Abu Nawas Kau Benar Aku Selalu Berfokus Pada Hal-hal Duniawi Tapi Aku Lupa Bahwa Kebahagiaan Dan Kedamaian Sejati Datang Dari Keadilan Dan Kebaikan Mulai Mulai Hari Hari Ini Aku Akan Berusaha Memimpin Dengan Hati Yang Bersih Dan Adil Agar Istana Ini Benar-benar Bisa Menjadi Seperti Surga Bagi Semua Orang Abu Nawas Tersenyum Legah Mendengar Jawaban Sang Raja Ia Tahu Bahwa Akhirnya Raja Mulai Memahami Makna Sesungguhnya Dari Surga Yang Diinginkan Sejak Hari Itu Raja Benar-benar Berubah Ia Mulai Memerintah Dengan Lebih Adil Memerintahkan Rakyatnya Memperhatikan Rakyatnya Dan Menciptakan Kesejahteraan Bagi Semua Orang Di Kerajaannya Istana Yang Dulu Dipenuhi Kemewahan Kini Dipenuhi Dengan Kebaikan Keadilan Dan Ketenangan Rakyat Pun Mulai Merasa Hidup Mereka Lebih Baik Di Bawah Pemerintahan Yang Baru Dan Benar Seperti Kata Abu Nawas Istana Itu Perlahan-lahan Berubah Menjadi Surga Bukan Karena Kemegahan Fisiknya Tetapi Karena Kedamaian Keadilan Dan Kebaikan Yang Memenuhi Hati Setiap Penghuninya Abu Nawas pun Tersenyum puas Menyadari bahwa Ia telah Menunaikan tugasnya Dengan Baik Surga yang diminta Raja Raja Akhirnya Hadir Istana Bukan Dalam Bentuk Materi Tetapi Dalam Bentuk Kebahagiaan Yang Dirasakan Oleh Semua Orang Di Kerajaan Raja Pun Belajar Bahwa Surga Sejati Tidak Hanya Ada Di Akhirat Tetapi Juga Bisa Dirasakan Di Dunia Melalui Kebaikan Kedamaian Dan Keadilan Dan Itulah Akhir Dari Perdualangan Abu Nawas Dalam Menghajirkan Surga Di Istana Sang Raja Tamat Dari Kisah Ini Kita Belajar Bahwa Tantangan Besar Yang Tampak Mustahil Sekalipun Dapat Disikapi Dengan Kecerdasan Dan Kebijaksanaan Abu Nawas Sedahannya Mengandalkan Logika Tetapi Juga Keimanannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Cara Yang Unik Abu Nawas Mengajarkan Bahwa Kebahagiaan Sejati Seperti Surga Tidak Bisa Dihadirkan Di Dunia Dengan Kekayaan Atau Kemegahan Melainkan Melalui Kebaikan Keikhlasan Dan Kedekatan Kepada Allah Dalam Islam Surga Adalah Balasan Dari Allah Atas Amal Ibadah Dan Kebaikan Kita Di Dunia Oleh Karena Itu Daripada Mengejar Kenikmatan Duniawi Marilah Kita Berusaha Memperbanyak Amal Kebaikan Sebagai Bekal Menuju Surga Yang Sebenarnya Allahu Alam Bisawaf Demikianlah Kisah Kita Hari Ini Semoga Kisah Ini Memberikan Hikmah Dan Inspirasi Bagi Kita Semua Abu Nawas Mengingatkan Kita Bahwa Kecerdikan Bukan Sekedar Soal Logika Tetapi Juga Soal Kebijaksanaan Dalam Memahami Hakikat Kehidupan Jangan Lupa Untuk Terus Memperbaiki Diri Memperbaiki Amal Soleh Dan Tetap Istiqomah Di Jalan Allah Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Ini Agar Lebih Banyak Yang Mendapatkan Hikmah Dari Kisah Kisah Penuh Makna Seperti Ini Terima Kasih Telah Menonton Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa